Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sebelumnya perkenalkan Nama saya Nurul Amaliyatul Solihah Disini bersama dengan sahabat Sinbeta Kita akan belajar materi baru Yaitu materi Sistem Residu dan Teorema Fermat Nah materi ini adalah materi Yang dipelajari Pada mata kuliah teori bilangan Ada dua bahasan Dalam materi ini Yang pertama sistem residu Dalam sistem residu ada tiga poin Yang akan kita bahas Satu pengertian residu dan sistem residu Yang kedua sistem residu lengkap Dan yang ketiga sistem residu tereduksi Masuk definisi yang pertama adalah Definisi residu Jadi residu dan sistem residu itu berbeda Kalau residu bisa kita artikan Sebagai sisa dari pembagian Nah tentunya ini masih berkaitan Dengan materi bab lalu Yaitu kekongruenan Jadi misal saya punya pernyataan X kongruen dengan Y modulo M Maka Y ini adalah residu dari X modulo M Oke bisa dipahami ya Untuk pengertian residu Selanjutnya Definisi atau pengertian sistem residu Sistem residu sebenarnya adalah Himpunan dari residu Ada dua yaitu sistem residu lengkap Dan sistem residu tereduksi Kalau sistem residu lengkap Artinya Himpunan semua residu Seperti itu Kalau tereduksi Artinya sudah dikurangi Juga ada yang menyebutnya sebagai Sistem residu sederhana Nah kalau dalam soal Nanti biasanya Hanya tertulis sistem residu Maka kalau tidak ada keterangan tradusinya Dia adalah sistem residu lengkap Untuk definisinya Himpunan X1, X2, sampai XM Disebut sistem residu lengkap Modulo M Jika dan hanya jika Untuk setiap Y Y lebih besar sama dengan 0 Kurang dari M Terdapat XI yang unik dengan I lebih besar sama dengan 1 Kurang dari M Sedemikian sehingga Y kongruen dengan XI modulo M Atau XI kongruen dengan Y modulo M Nah jadi jelas ya Ternyata bahwa berbeda Kalau residu itu Kalau disini Berarti residu dilambangkan dengan Y Dan sistem residu adalah XI nya Nah oke Selanjutnya adalah contoh sistem residu lengkap Disini ada himpunan A Yang terdiri dari 4 elemen 4 anggota ya Yaitu 6, 7, 8, 9 Apakah merupakan sistem residu modulo 5? Nah coba Kita uraikan lagi Definisi sistem residu Sistem residu adalah himpunan XI sampai XM Nah otomatis A ini Bisa kita katakan Bukan sistem residu modulo 5 Kenapa? Karena disini tertera XI sampai XM M nya adalah 5 Sedangkan untuk himpunan A Elemennya itu ada 4 Anggotanya ada 4 6, 7, 8, 9 Maka dia sudah Tidak termasuk Dalam Sistem residu modulo 5 Selanjutnya Kalau misal ada himpunan yang Anggotanya 5 Kita harus pastikan lagi Apakah benar Misal ini ya Ada himpunan B Anggotanya 6, 7, 8, 9, 10 Apakah merupakan sistem residu modulo 5? Oke Secara elemen Jumlah anggotanya sudah Menuhi 5 Kemudian kita lihat Untuk setiap Y Dimana Y Lebih besar sama dengan 0 Kurang dari 5 Terdapat XI yang unik Dengan I lebih besar sama dengan 1 Kurang dari 5 Sedemikian sehingga Y kongruen dengan XI modulo 5 Atau XI kongruen dengan Y modulo 5 Kita coba uraikan Kita masukkan yang XI Y XI kongruen dengan Y modulo 5 Ya XI nya kan tadi 6, 7, 8, 9, 10 Kita masukkan Kita masukkan satu persatu Kemudian kita urutkan Berdasarkan residu terkecilnya Bahwa ternyata Residunya kan ada 5 ya 0, 1, 2, 3, dan 4 Nah kita urutkan Wah ternyata Untuk residu 0 itu XI nya adalah 10 dan lain sebagainya Oke Selanjutnya Definisi sistem Residu tereduksi Mengertiannya Himpunan X1 Sampai dengan XK Disebut sistem Residu tereduksi Modulo M Jika dan hanya jika Dia memenuhi Tiga syarat Syarat yang pertama Untuk XI Atau anggota Dari himpunannya itu Saling berima Saling berima Artinya apa? FB nya adalah Satu Ya Saling berima Dengan modulonya Kemudian Syarat yang kedua XI tidak sama dengan Maaf Ini kongruen ya XI tidak kongruen Dengan XJ Modulo M Untuk setiap I tidak sama dengan J Artinya Untuk Dua Dua anggota Dua elemen yang berbeda Itu Tidak saling Kongruen Ya Anggota Anggota dari himpunannya itu Tidak saling Kongruen Kemudian Syarat yang ketiga Itu misalnya Dimasukkan Bilangan Ki Yang mana Kinya itu Saling Prima Dengan M Dengan modulonya Ya Atau FB nya sama dengan Satu Maka Ki ini Akan Kongruen Dengan XI Atau salah satu Dari anggota Si himpunan Modulo M Nah Berarti Kalau Nanti ditemukan Suatu bilangan Yang Saling prima Dengan modulonya Tapi Residunya Ternyata Tidak terdapat Dalam himpunan itu Nah Berarti Himpunan itu Tidak dapat Dikatakan Sebagai Sistem residu Tereduksi Nah Contohnya Disini ada Himpunan A Terdiri dari Dua anggota Satu dan lima Apakah Merupakan Sistem residu Tereduksi Modulo 6 Oke Kita cek ya Sarat yang pertama Itu Apakah Anggota dari Himpunan A ini Saling prima dengan 6 Oke 1 dan 6 FB-nya 1 Memenuhi Kemudian 5 dan 6 FB-nya 1 Berarti memenuhi Sarat pertama Kemudian Yang kedua Anggota Anggota dari Himpunan ini Tidak saling Kongruen Nah Kita lihat Bahwa benar Ternyata 5 itu Tidak Kongruen Dengan Ini Tandanya Kongruen ya Maaf ya Taipo 5 Tidak Kongruen Dengan Satu Modulo M Oke Sarat kedua Terpenuhi Kemudian Sarat yang ketiga Nah Kita bisa masukkan Angka Terserah Yang penting Dia Saling prima Dengan 6 Karena disini Modulo 6 Misal kita masukkan 7 7 dan 6 FB-nya 1 Maka Untuk 7 Harus Kongruen Dengan Salah satu Anggota si A Modulo 6 Nah disini Ternyata Residunya 1 Dia anggota A Oh berarti Betul Kemudian kita cek lagi Misal Kita masukkan Angka 11 11 dan 6 Ini saling prima Nah Maka 11 ini Harus kongruen Dengan salah satu Anggota si A Modulo 6 Nah disini Ditemukan Residunya 5 Berarti Sudah terbukti ya Anggota Dari Himpunan A 1 dan 5 Betul Misal kita mau Coba lagi Bilangan lagi Bilangan lain 13 13 dan 6 Saling prima Dan ternyata Residunya adalah 1 Nah Berarti Untuk Himpunan A Yang terdiri Dari anggota 1 dan 5 Dia merupakan Sistem residu Tereduksi Modulo 6 Nah Selanjutnya Kita masuk ke Bahasan yang kedua Yaitu Teorema Fermat Teorema 2.1 Jika FPB Dari A dan B Sama dengan 1 Atau A dan B Itu saling prima Maka Residu-residu Terkecil Modulo M Dari barisan Kelipatan A Barisan ini Bisa kita bilang Kelipatan A Adalah suatu permutasi Dari 1 2 3 Sampai Dengan M 1 Misalkan disini Terdapat barisan Kelipatan 4 Sampai dengan 24 4 8 12 16 20 24 Nah Residu terkecil Modulo 7 Dari barisan Di atas adalah Sekarang Coba kita hitung Ternyata bahwa Residunya itu Masing-masing 4 1 5 2 6 3 4 Kongruen dengan 4 Modulo 7 8 Kongruen dengan 1 Modulo 7 Dan selanjutnya Nah Residu dari Barisan bilangan Kelipatan 4 Ini Adalah 1 2 3 4 5 6 Jadi betul ya Nah Karena merupakan permutasi Dari 1 2 3 4 5 6 Maka Hasil kali Barisan Juga Kongruen Kita coba Kita kalikan Untuk Ruas kiri Adalah Himpunannya Barisan bilangannya Dan ruas kanan Adalah Residunya Sehingga Diperoleh 4 Pangkat 6 Dikali 6 Faktorial Kemudian Ruas kanannya Juga Kita bisa Urutkan ya 1 Dikali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 5 Kali 6 Yang artinya Adalah 6 Faktorial Modulo 7 Sehingga Menjadi 4 Pangkat 6 Sisanya Ya Sisanya Dalam 4 Pangkat 6 Yang ternyata Kongruen Dengan 1 Modulo 7 Nah Teorema 2.1 Ini Nanti Akan Jadi Jikal Bakal Menjadi Teorema Pendahuluan Untuk Teorema 2.2 Yang kita Sebut Dengan Teorema Fermat Bunyinya Apa Bahwa Jika P Suatu Bilangan Prima Dan Kemudian Ada Bilangan A Dan P Yang Saling Prima Maka A Pangkat P Min 1 Kongruen Dengan 1 Modulo P Kita Masih Ambil Contoh Yang tadi Untuk A 4 P 7 Kemudian 4 Dan 7 Itu Saling Prima Atau FPB Adalah 1 Kita Hitung Manual Dulu 4 Pangkat 6 Itu 4096 Kemudian 4096 Ternyata Adalah Hasil Kali Dari 7 Dikali 585 Ditambah 1 Artinya Bisa Kita Tuliskan 4 Pangkat 6 Adalah Kongruen Dengan 1 Modulo 7 Satunya Ini Merupakan Sisa Dari Hasil Kali 4096 Jadi Benar Bahwa Kalau Disini Yang jadi Prima Adalah 7 7 Min 1 6 Makanya 4 Pangkat 6 Ini Sudah Sesuai Dengan Teorema Nah Selanjutnya Untuk Teorema 2 Titik 3 Itu Jika P Suatu Bilangan Prima Maka A Pangkat P Kongruen Dengan A Modulo P Untuk Setiap Bilangan Bulat A Misalkan Kita A 8 Kemudian P 3 Maka Untuk 8 Pangkat 3 Itu Kongruen Dengan 3 Modulo 8 Kita Buktikan 8 Pangkat 3 Itu 512 Oh Ternyata Benar Bahwa 512 Ini Kongruen Dengan 3 Modulo 8 Seperti Itu Karena 512 Dikurang 3 Itu Habis Membagi 8 Jadi Sesuai Dengan Teorema 2.3 Nah Sekarang Misal Ada soal Gini Apakah 51 Adalah Bilangan Prima Nah Itu Dia Teorema Fermat Ini Biasanya Digunakan Untuk Menguji Keprimaan Suatu Bilangan Ini Bilangan Prima Enggak Sih Nah Kita Tahu Kalau 51 Ini Adalah Bilangan Prima Tapi Untuk Membuktikan Teorema Ini Kita Misalkan Kita Belum Tahu Ya 51 Ini Prima A Kita Buktikan Nah Kita Cari A Kita Ambil Bilangan Bulat Yang Kecil 2 Kemudian P Masukkan 51 Maka Untuk 2 Pangkat 51 Itu Harusnya Kongruen Dengan 2 Modulo 51 Nah Karena Kita Tahu 2 Dan 51 Ini Saling Berima Atau FEB 1 Maka Kita Bisa Gunakan Teorema 2.2 Yang Mana Untuk 2 Pangkat 51 Dikurang 1 Sama Dengan Kongruen Dengan 1 Modulo 51 Atau 2 Pangkat 50 Itu Kongruen Dengan 1 Modulo 51 Nah Karena 2 Pangkat 50 Itu Kongruen Dengan 1 Modulo 51 Maka Otomatis Untuk 2 Pangkat 51 Itu Kongruen Dengan 2 Modulo 51 Ya Oke Jadi Sudah teruji Ya Untuk Teoremanya Ini Untuk Contoh-contohnya Saya Ambilkan Bilangan Yang Tidak Terlalu Besar Yang Terpenting Adalah Pemahaman Kalian Nah Nantinya Mungkin Untuk Aplikasi Di Soal-soal Nanti Pangkatnya Bisa Ratusan Atau Bahkan Dibuan Oke Kita Masuki Ke Teorema 2.4 Jika P dan Ki Suatu Bilangan Bilangan Prima Yang Berlainan Sedemikian Sehingga A Pangkat P Kongruen Dengan A Modulo Ki Dan A Pangkat Ki Kongruen Dengan A Modulo P Maka Untuk A Pangkat P Dikalikan Contohnya Kita Disuruh Melunjukkan Bahwa Untuk 2 Pangkat 341 Itu Kongruen Dengan 2 Modulo 341 Bener Enggak Sih Artinya Kita Harus Mencari 2 Bilangan P Dan Ki Yang Mana Merupakan Faktor Dari 341 Ini Kalau Ditemukan 2 Bilangan Itu Dan Ketika P Dan K Dimasukkan Ke Rumus Dalam Teorema Itu Memenuhi Artinya 2 Pangkat 341 Adalah Kongruen Dengan 2 Modulo 341 Ya Disini Coba Bilangan Berapa Dan Berapa Yang Merupakan Hasil Kali Dari 341 Oke Misalkan 11 Dan 31 Ya Nah Kemudian Kita Ambil Bilangan Puluhan Yang Nantinya Untuk Menguraikan Pangkat Misal 2 Pangkat 10 Ya Itu kan 1020 1020 Merupakan Hasil Kali Dari 31 Dan 33 Ditambah 1 Sisanya 1 Ya Jadi Bisa Kita Tuliskan Bahwa 2 Pangkat 10 Ini 1 2 Pangkat 10 Ini Kongruen Dengan 1 Modulo 31 Oke Nah Karena Dia Karena 2 Pangkat 10 Ini Kongruen Dengan 1 Modulo 31 Maka Otomatis Untuk 2 Pangkat 11 Ini Kongruen Dengan 2 Modulo 31 Oke Masih Menggunakan 2 Pangkat 10 Untuk Memudahkan Mendekati Modulo 11 Dan 31 Oke Disini Masih Sama 2 Pangkat 10 Kongruen Dengan 1 Modulo 11 Tapi Kemudian Kita Pangkatkan 3 Supaya Apa Supaya Diperoleh Pangkat 30 Nah Oke Kan Jadinya 2 Pangkat 30 Itu 1 Modulo 11 Karena 1 Dipangkatkan 3 Hasilnya Masih Tetap 1 Ya Nah Karena 2 Pangkat 30 Ini Kongruen Dengan 1 Modulo 11 Maka Otomatis Untuk 2 Pangkat 31 Ini Kongruen Dengan 2 Modulo 11 Nah Sudah Ya Sudah Teruji Bahwa 2 Pangkat 31 Itu Kongruen Dengan 2 Modulo 11 Dan 2 Pangkat 11 Juga Kongruen Dengan 2 Modulo 31 Sehingga Terbukti Untuk 2 Pangkat 341 Ini Kongruen Dengan 2 Modulo 341 Oke Selanjutnya Saya punya 2 Latihan Soal Soal Yang Saya Bagikan Nanti Berkaitan Dengan Teorema Fermat Atau Teorema 2.2 Karena Teorema Ini Yang Kemungkinan Nantinya Sering Kita gunakan Atau Banyak Digunakan Untuk Soal Ujian Soal Ulangan Soal Nomor Pertama Berapakah Sisa Pembagian 58 5 Pangkat 58 Oleh 11 Caranya Bagaimana Kan Disini Yang Ditanyakan Sisa Pembagian Berarti Otomatis Residunya Itu Belum Diketahui Jadi Bisa Kita Gunakan Bahwa Residunya Dengan Variable X 5 Pangkat 58 Kongruen Dengan X Modulo 11 Nah 58 Ini Kita Uraikan Jadi 5 Pangkat 10 Dikalikan 5 Ditambahkan 8 Kemudian Bisa Kita Tuliskan 5 Pangkat 10 Dipangkat 5 Dikali 5 Pangkat 2 Dipangkat 4 8 Kita Uraikan Lagi Nah Ini Sama Dengan Kongruen Dengan 1 Pangkat 5 Dikalikan 3 Pangkat 4 Itu Kongruen Dengan 81 Dan Kongruen Dengan 4 Modulo 11 Nah Kak Ini Dari Mana Kok Bisa Dari 5 Pangkat 10 Pangkat 5 Jadi 1 Pangkat 5 Nah Ini Berdasarkan Teorema 2.2 Ya Itu tadi Teorema Fermat Jika 5 Dan 11 Adalah Saling Prima Atau FPB 1 Maka 5 Pangkat 11 Dikulang 1 Itu Sama Dengan 1 Modulo 11 Ya Kan Nah Kemudian Bisa Kita Tuliskan 5 Pangkat 10 Dipangkatkan 5 Itu Kongruen Dengan 1 Pangkat 5 Modulo 11 Begitu Juga Dengan 5 Pangkat 2 Kalau 5 Pangkat 2 Ini Lebih Kita Uraikan 5 Pangkat 2 25 25 Dipangkatkan 4 25 Itu Kan 3 Modulo 11 Jadi Untuk 25 Pangkat 4 Itu Kongruen Dengan 3 Pangkat 4 Modulo 11 Nah Kemudian Karena 1 Dipangkatkan 5 1 Jadi 3 Pangkat 4 Itu 81 81 Ini Kongruen Dengan 4 Modulo 11 Betul Ya Oke Jadi Sisa Pembagian Atau Residu Dari Pembagian 5 Pangkat 58 Oleh 11 Adalah 4 Nah Kemudian Selanjutnya Untuk Latihan Soal Nomor 2 Carilah Suatu X Jika 2 Pangkat 250 Kongruen Dengan X Modulo 7 Dan 0 Dan X Lebih Besar Sama Dengan 0 Kurang Dari 7 Nah Karena Jawabannya Gimana Cara Penyelesaiannya Karena 7 Adalah Bilan Prima Dan 2 Dan 7 Itu Saling Prima Ini Koma Bukan Titik Berdasarkan Teorema 22.2 Lagi Atau Teorema Fermat Maka 2 Pangkat 7 Dikurang 1 Itu Kongruen Dengan 1 Modulo 7 Maka Atau Bisa Kita Tuliskan 2 Pangkat 6 Itu Kongruen Dengan 1 Modulo 7 Nah Baru Kita Kembali Ke Soal Lagi 250 Ini Hasil Kali 6 Dengan Berapa Yang Berkati Kita Ambil 41 Oke 2 Pangkat 6 Dikali 41 Ditambahkan 4 Atau Bisa Kita Tuliskan 2 Pangkat 6 Dipangkat 41 Dikali 2 Pangkat 4 2 Pangkat 6 Kan Tadi 1 1 Modulo 7 Jadi Bisa Langsung Kita Tuliskan Bahwa 2 Pangkat 6 Dipangkat 41 Dikali 2 Pangkat 4 Itu Kongruin Dengan 1 Dikali 2 Pangkat 4 Nah 1 Di Pangkat 41 Hasilnya Juga Tetap 1 Jadi Menyesakan 2 Pangkat 4 Atau Kongruin Dengan 16 Nah 16 Ini Kongruin Dengan 2 Modulo 7 Betul Ya 16 Dikurang 2 14 14 Itu Modulo Eh Habis Membagi 7 Nah Jadi Sisa Pembagian Atau Nilai X Yang Memenuhi Kekongruin Yang Di Atas Adalah 2 Oke Demikian Video Pembelajaran Untuk Sistem Residu Dan Teorema Fermat Semoga Bermanfaat Ya Baik Untuk Teman-teman Semua Juga Untuk Saya Pribadi Oke Sekarang Kurang Lebihnya Saya Maaf Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh